Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu jemaah sekalian, sahabat alisan rahimahkumullah Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Atas segala nipahan rahmat dan nikmatnya Dan terlebih, Allah sampaikan usia kita pada malam hari ini Sampai di Ramadan 1440 Hijriah Semoga kita semuanya bisa melaksanakan Saum Ramadan dan seluruh rangkaian amal ibadah Di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya Salawat dan salam Selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya Semoga kita istiqomah mengikuti, mempelajari, melaksanakan Bahkan mengajarkan sunnahnya ilayumil qiyamah Sebelum kami sampaikan, sebelum kita mulai solat qiyamul lail atau taraweh pada malam hari ini Kami sampaikan beberapa hikmah Yang berkenaan dengan saum Ramadan Ataupun taraweh atau qiyamul lail Yang pertama, ingin kami sampaikan keutamaan bulan Ramadan Untuk mengingatkan kita semuanya bahwa Bulan ini sungguh mulia Di hadapan Allah SWT Para Rasulnya dan tentunya di hadapan kaum muslimin Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Jadi maaf mungkin waktunya agak panjang malam ini Saya akan menyampaikan keutamaan bulan Ramadan Kemudian keutamaan somur Ramadan dan kaifiah taraweh kita InsyaAllah mungkin tidak sampai setengah jam Bahwa Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran Sabda Rasulullah SAW Kirman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Syahrul ma'lona Ladi unzila fihi Al-Quran Hudan linnas Wabayyinati minal huda Walfurqan Faman syahidaminkum syahra Falyasumhu Allah menyatakan Dan pada kita semuanya memberitakan bahwa di bulan ini Di bulan Ramadan ini Di mana bulan di mana zaman itu pada saat Rasulullah SAW Menerima wahyu pertama karyada di bulan Ramadan Maka Marilah di bulan Ramadan ini kita perbanyak tadarus, tadabur, dan mengkaji kitabullah Al-Quranul Karim Silahkan ada yang mungkin ditargetkan yang sebulan bisa hatam satu kali Kalau tidak bisa satu kali dua kali Kalau tidak bisa dua kali hatam tiga kali dan seterusnya Jangan menurun Yang kedua Saya singkat saja poin-poinnya Bahwa di bulan Ramadan ini adalah setan-setan dibelenggu Pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka Sabda Rasulullah SAW Apabila bulan Ramadan tiba bersama kita semuanya Maka pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu Dalam hadis yang soheh, rewayat, bokhori, dan muslim Adalah bahwa di bulan Ramadan ini dilipat gandakan Seluruh amal baik, amal soleh kita Kemudian di bulan Ramadan ini juga kita takut Mengekang diri untuk merusak puasa saum kita Maka Seolah-olah setan itu dibelenggu Maka kalau ada di warung-warung yang masih ada Kakinya gelantungan Mungkin itulah setannya Maka marilah kita perbanyak amal soleh Marilah kita sedikitkan bahkan kita jauhi Larangan larangan Allah SWT Bahkan melihat, bahkan mendengar, bahkan menggunjing sekalipun Yang akan menghilangkan pahala saum Ramadan kita Yang ketiga, keutamaan Ramadan terdapat pada malam di bulan Ramadan ini adalah malam kemuliaan yang lebih baik daripada seribu bulan Atau malam kodar Jadi kalau kita mengatakan malam kodar, jangan lagi disebut layl-nya Cukup malam kodar atau laylatul kodar Karena malam itu artinya layl Menurut para ulama Jumhur ulama bahwa malam laylatul kodar itu didapatkan pada malam 10 hari terakhir Ini maaf, AC-nya Di belakang hidup, Bu Tapi hidup ya Di samping kanan hidup, Pak Hidup, di depan Karena penuh ini ya Kembali bahwa di bulan Ramadan ini Ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Bayangkan kalau pada malam itu kita berada di masjid, di rumah Allah dalam keadaan itikab Kita menghatapkan Al-Quran Kita mentadabur Al-Quran Kita mengkaji Al-Quran di bulan malam, di malam kodar itu Subhanallah Kita semuanya mendapatkan kemuliaan ibadah yang lebih baik daripada seribu bulan Yang keempat Bahwa bulan Ramadan ini adalah Salah satu waktu dikabulkannya doa Permintaan kita insyaAllah dimohonkan kepada Allah SWT Dikabulkan di bulan Ramadan ini Sesungguhnya Allah SWT membebaskan beberapa orang dari api neraka Pada setiap hari di bulan Ramadan Dan setiap muslim Apabila dia memanjatkan doa Maka doanya pasti akan dikabulkan Hadis, riwayat Muslim Dan Imam Al-Buhari Kemudian berikutnya Di bulan Ramadan ini Kita melaksanakan siam Ramadan Hendaknya kita mengetahui Apa saja yang menjadi keutamaan siam Ramadan kita Sehingga kita betul-betul akan melaksanakan Menjaga siam Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya Bahwa Soam Ramadan adalah Jalan untuk meraih taqwa Jalan untuk kita menjadikan orang-orang mutakin Yang berupaya melaksanakan segala perintah Allah SWT Dan berupaya menjauhi larangan-larangan Allah SWT Semua ibadah kita Ada tujuannya Dan tujuan tertinggi dari Soam Ramadan adalah Mari kita raih taqwa Dengan sebaik-baiknya dengan Soam Ramadan Yang kedua Bahwa Soam Ramadan itu merupakan Penghalang dari siksa neraka Prisai atau hijab Dari siksa api neraka Innamasyamu Kata Rasulullah SAW Innamasyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minannar Bahwasannya puasa atau Soam Adalah merupakan Prisai Yang akan melindungi seorang hamba Dari siksaan api neraka Kita sedang membuat Prisai Kita sedang membuat benteng yang kokoh Adalah benteng Ramadan Untuk apa Membentengi kita semuanya Supaya kelak Tidak disentuh oleh siksaan api neraka Dalam hadis lain Rasulullah SAW Bersabda Siapa yang berpuasa Satu hari saja Ini 30 hari Siapa yang berpuasa Satu hari saja Di jalan Allah Lillah Untuk Allah SWT Maka Allah akan jauhkan dia Dari siksa api neraka Sab'ina khurifah 70 Menurut para ulama Khurif disini Maksudnya adalah Artinya tahun 70 tahun Sab'ina khurifah Betapa jauh Kita dijauhkan oleh Allah SWT Dari siksaan api neraka Karena puasa kita Walaupun hanya satu hari saja Pun demikian Jangan kita Oh hadisnya Satu hari Jadi cukup Ramadan Satu hari saja Tidak seperti itu Kalau misalkan kita mampu Satu hari Karena sakit Dan seterusnya Selanjutnya Amalan Saum Akan memberikan syafaat Di hari kiamat Kelak Sebagaimana Bacaan Al-Quran Yang kita baca Akan memberikan pertolongan Ketika Puasa mengatakan Kepada Allah Azzawajalla Ya Rabb Hamba ini Atau orang ini Sipulan ini Selama hidupnya Dia menahan laparnya Menahan Napsunya Menahan dahaganya Menahan hausnya Untuk apa Berpuasa untukmu Maka berilah Sapaat Kepadanya Pun Al-Quran Yang kita baca Sehari-hari Bahkan di bulan Ramadan Al-Quran pun Mengatakan kepada Allah Azzawala Azzawajalla Ya Rabb Sipulan Hamba ini Dia bangun Di tengah malam Membaca kitabmu Di pagi hari Mengkaji kitabmu Tidak lepas Dalam hidupnya Membaca Al-Quran Maka berilah Sapaatku Kepadanya Maka Allah pun Berikan Sapaat Petolongan Dari Al-Quran Yang kita baca Dan Som Ramadan Yang kita laksanakan Yang berikutnya Yang nomor empat Silahkan Ada yang mau catat Atau catatnya Di dalam hati Untuk mengingatkan Kita semuanya Betapa pentingnya Som Ramadan Yang kita laksanakan Orang yang berpuasa Akan mendapatkan Pengampunan Dosa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah jelas Hadisnya Sohay Sabda Rasulullah S.A.W Dalam Riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Siapa Yang puasa Ramadan Dengan penuh keimanan Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahtisaban Mengharap Pahala dari Allah Mengharap Surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan mengatakan Ah saya puasa Yang penting puasa Ya Yang penting Allah ridho Walaupun Allah Walaupun Allah Masukkan saya ke neraka Yang penting Allah ridho Tidak mungkin Kalau Allah ridho Pasti Allah Masukkan kita ke surga Kalau Allah murka Kita akan dimasukkan Ke dalam neraka Maka doa kita Berbanyak Allahumma inna Nas'aluka ridho Kawal jannah Ya Allah Aku mohon Kepadamu Ridho Dan surgamu Pasangannya Wa na'audhubika Min sahotika Wa naran Aku takut Daripada Murka'mu Dan rakamu Jadi Puasa yang kita lakukan itu Kita bertujuan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang berpuasa Di bulan Ramadhan Penuh keimanan Berupaya Meminta Pahala Mengharap Pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan surganya Maka Akan diampuni Dosa-dosanya Yang sudah lalu Yang kelima Puasa Saum Ramadhan Menjadi Pengekang Penahan Syahwat Dan hawa nafsu Sering kita dengarkan Hadis yang masyuhur ini Ya ma'asyar Sebab Man istatua Minkum Alba'ata Paletajawas Fa'innahu Agaddu Lilbasar Wa ahsanu Lilfarj Wa man Lam Yastati' Fa'alayhi Bissawm Fa'innahu Lahu Wija'un Nabi mengatakan Kepada para pemuda Wahai Anak-anak muda Kalau engkau Mampu Untuk menikah Maka menikahlah Segera Kalau engkau Belum mampu Untuk menikah Maka Tahanlah Untuk Berpuasa Sesungguhnya puasa Itu adalah Perisei Untuk menahan Mengekang Hawa nafsu Kemudian Nomor enam Pintu surga Khusus Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu namanya Babu Royan Di surga Kelak Ada delapan Pintu Untuk masuk Surga Mudah-mudahan Kita semua Jamaah Sahabat Al-Ihsan ini Khususnya Yang talweh Pada malam Hari ini Di masjid Al-Ihsan ini Bersama kita Masuk Surga Barang-barang Dari pintu ini Babu Royan Amin ya Robal Alamin Jadikanlah Surga itu Sebagai orientasi Jadikanlah Surga itu Sebagai cita-cita Tertinggi Dari seluruh Ibadah Amal soleh Perbuatan kita Jangan Tanpa tujuan Jangan tanpa orientasi Akan bingung nanti Solat Ingin surga Puasa Ingin surga Sodakoh Ingin surga Siapkan Takjil Buka puasa Setiap hari 300 bok Di masjid ini Ingin surga Dan ajak Keluarga kita Jangan mau Sendiri Maka Allah Nyatakan Ku'an pusakum Wa'ahlikum Naro Jagalah dirimu Tidak hanya dirimu Tidak hanya diri kita Masing-masing Pun juga Keluarga kita Disuruh kita Untuk Menjaganya Dari siksaan Api neraka Kalau kita terjaga Dari api neraka Berarti dimana Kita saat itu Disuruh Disurga Maka Marilah Kita jaga diri kita Masing-masing Dari Siksaan Api neraka Keluarga kita Sahabat kita Jamaah kita Bersama-sama kita Menjadi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Yang terakhir Yang nomor tujuh Orang yang berpuasa Memiliki Waktu yang Mustajab Terkabulnya Doa Maka Di sore hari Menjelang Azan maghrib Jangan Sibuk Ngumpulkan Makanan Takjil Buka puasa Mungkin 20 menit Atau Seperempat jam Menjelang maghrib Kita menghadap Qiblat Berdoa Khusus Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu terbaik Untuk Berdoa Kemudian Hadis lain Nabi mengatakan Salah satun Laturaddu Da'watuhum Asa'imu Hatta Yuftira Wal-imamul Adil Wada'watul Madhulum Kata begini Rasulullah Sallallahu Sallam Ada tiga Golongan Yang doanya Tidak Ditolak Pasti Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Golongan Yang pertama Adalah Assoimu Hatta Yuftir Orang yang berpuasa Sampai dia Berbuka puasanya Di maghrib Yang kedua Al-imamul Adil Adalah pemimpin Seorang imam Yang adil Kepada Yang dipimpinnya Kepada rakyatnya Kepada makmumnya Dan yang ketiga Da'watul madlum Doanya Orang-orang yang Yang didolimi Itu Tujuh Keutamaan Saumur Ramadan Semoga Kita Berupaya Untuk Menggapai Melaksanakan Saum kita Dengan sebaik-baiknya Sehingga bisa Mendapatkan Tujuh Keutamaan Dari Saumur Ramadan Yang kita laksanakan Kemudian Yang berikutnya Adalah Mengenai Taraweeh Kita Jadi Taraweeh itu Bisa dikatakan juga Adalah Kiamulail Ataupun Taraweeh Kalau di bulan Ramadan Ataupun Tahajud Itu Tiga Yang sama Itu Itu juga Di bulan Ramadan Ini khusus disebut Taraweeh Adalah Tahajud Kiamulail Adalah Taraweeh Di bulan Ramadan Di masjid kita Di masjid kita Insya Allah Taraweehnya Kita laksanakan Yaitu Seluruhnya 11 rokaat Dipimpin oleh Imam Setiap 2 rokaat Kita tidak Membaca Apa-apa Mungkin Yang membaca Subhanallah Masing-masing Silahkan Atau Astiqbar Silahkan Kemudian Setelah 4 rokaat Nanti kita Istirahat Sebentar Silahkan Doa Bapak Ibu Doanya Perbanyak Allahumma Inna Nas'aluka Ridho Kawal Jannah Wa Na'udhu Bika Min Sahut Hikawannar Ini Hapal semua Ini Nanti Kalau yang belum Hapal Bisa Nanti Diajarin Kemudian Setelah Selesai 8 rokaat Berhenti Sebentar Istirahat Lalu Kemudian Langsung Witir Tanpa Bacaan Apa-Apa Lagi Antara Tarawih Dengan Witir Itu 3 rokaat Langsung 1 salam 3 rokaat Langsung 1 salam Maka Dengan demikian Jumlah Tarawih Dengan Witir Seluruhnya Adalah 11 11 rokaat Maka Rasulullah Mengatakan Salatul Layl Masna Masna Fa'idah Khosia Ahadukum Assubha Sola Rukatan Wahidatan Tutirulahu Ma Kod Sola Nabi Kebanyakan Melaksanakan Solat Qiyam Layl Atau Tahajud Atau Tarawih Itu adalah 2 2 rokaat 2 rokaat 2 rokaat Ataupun ada Walaupun ada Riwayat lain Tapi kebanyakan Melaksanakannya Masna Masna Jadi 2 rokaat 2 rokaat Jadi demikian Gambaran Tarawih kita Kemudian Setelah Selesai Tarawih Kami juga Mengingatkan Pada para Jemaah sekalian Untuk Membaca Doa Masing-masing Tanpa kita Pimpin Tapi kita Mengingatkan Saja Untuk Berniat Melaksanakan Puasa Besok Pagi Insyaallah Kemudian Terakhir Kami sampaikan Bahwa Di luar Kami Siapkan Jadwal Imsak Kalau mungkin Yang kita Terbitkan itu Tidak ada Tulisan Imsaknya Lain dari yang lain Langsung Jadwal Sholat Subuh Karena Imsak itu Sesungguhnya Adalah Pada Saat Ajan Subuh Itulah Imsak Yang sesungguhnya Pada saat Sholat Pajar Pada saat Ajan Subuh Sudah Selesai Semuanya Tapi Bisa kita Untuk Berhati-hati Untuk Ancang-ancang Hati-hati Mungkin 10 menit Sebelum Ajan Tapi Kalau Misalkan Terpaksa Karena Sahurnya Kesiangan Jadi Imsak Yang sesungguhnya Yang sebenarnya Adalah Pada saat Ajan Ajan Subuh Sudah Gak Boleh Kita Makan Lagi 10 menit Sebelum Subuh Masih Boleh 5 menit Sebelum Subuh Masih Boleh Untuk Makan Untuk Minum Ini yang Sering Terjadi Kekiliruan Di Masyarakat Jadi Kami Kami Sampai Sampai Terkhusus Kami Menghimbau Pada Para Jemaah Sekalian Mari Kita Siapkan Mari Kita Berjamaah Untuk Menyiapkan Kurang lebih Tidak kurang dari 300 Nasib Bok Untuk Saudara-saudara Kita Yang Berbuka puasa Di masjid Kita Dan Alhamdulillah Sudah Terkaper 15 hari Kami Mengajak Pada Para Jemaah Sekalian Inilah Kesempatan Kita Untuk Berwakaf Berimpak Bahkan Beramal Jariah Insyaallah Demikian Semoga Yang Kami Sampaikan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Untuk Mengukuhkan Pemahaman Kita Tentang Pajilah Dan Keutamaan Syaum Dan Bulan Ramadan Hadan Allah Wa Iyakum Izma'in Aku Lakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh